Tim Sargabungan kembali menemukan benda yang diduga bagian dari KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara yang mengangkut 188 penumpang. Temuan ini menambah daftar benda yang ditemukan pada hari ke-9 pencarian. Sebuah papan yang diduga bagian dari badan kapal KM Sinar Bangun ditemukan tim Sargabungan saat penyisir dasar danau dengan menggunakan jangkar. Menurut Kepala Basarnas Muhammad Syogi, potongan papani ini didapatkan saat jangkar dijatuhkan ke titik koordinat yang terdeteksi adanya temuan objek mirip kapal. Khawatir adanya pergeseran objek, pencarian esok tim Sargabungan memutuskan menghentikan penggunaan jangkar dan dilanjutkan dengan penjaringan menggunakan pukat harimau. Penemuan potongan papani ini menambah daftar penemuan benda di hari ke-9 pencarian. Sebelumnya tim Sargabungan menemukan benda-benda yang diduga milik penumpang kapal Sinar Bangun. Seperti beberapa sandal, tiga buah helm, serta jaket pelampung. Yang kesangkut papan itu, apakah itu papan itu, kita belum tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang kita kecantol lah seperti itu. Jadi sampai sore hari ini kita baru seperti itu. Kemudian saya ingin meningkatkan tentunya dengan menggunakan peralatan pukat. Pukat harimau itu kita sudah pinjam dari si Bolga dan Belawan. Suri ini atau malam ini datang, malam kita install di kapal. Esok pagi kita sapu lagi ke area yang sudah kita tentukan tersebut. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu atau dengan jangkar itu aja ada yang nyantol kita. Nah mudah-mudahan dengan itu mudah-mudahanlah insyaallah Tuhan memberikan petunjuk.